Guna menyelaraskan organisasi agar bisa lebih bermanfaat, majelis wilayah cabang MWCNU di 26 kecamatan bakal segera diakreditasi. Untuk penilaian sendiri, nantinya akan dilakukan oleh Akademisi dan Pengurus NU dan berlangsung selama tiga hari. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang Nadatul Ulama PCNU Kebumen Kiai Haji Dawamuddin Masdar, usai pengambilan sumpah tim asesor dari Akademisi yakni Iainu dan Umnu Kebumen, serta pengurus NU di Rumah Makan Sob Ari Jalan Lingkar Selatan Kebumen, Senin 20 September 2021. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Asesor, Imam Satibi, dan juga 21 orang tim penilai yang tergabung dalam Tahsinul Jami'iyah. Dawam menjelaskan penilaian ini bertujuan untuk perbaikan organisasi mulai dari tingkat cabang hingga ranting. Dengan begitu diharapkan MWC di tingkat kecamatan bisa lebih terorganisir dan rapi dalam administrasi. Adapun penilaian akan dilakukan oleh tim asesor, terutama dari aspek administrasi. Tim asesor akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan penilaian terhadap setiap MWC di 26 kecamatan. Kegiatan ini diberi nama Tahsinul Jami'iyah. Tahsinul Jami'iyah itu ya perbaikan organisasi, jadi supaya nilom, supaya rapih. Tentu ini aspek yang dinilai adalah aspek-aspek administratif gitu. Dan merangkang menonjang kegiatan-kegiatan di tingkat MWC ini. Jadi kesana ada diharapkan dengan ini tentu nanti ada output ya, yang bagus misalnya. Apa namanya, kegiatan di sana juga menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk organisasi. Sementara itu, Ketua Tim Asesor Dr. Imam Satibi mengatakan program ini merupakan program yang diinisiasi oleh PCNU Kebumen dan pertama kali di Indonesia. Pihaknya berharap nantinya dapat memberikan motivasi bagi MWC untuk melakukan penataan organisasi. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.